Halo teman-teman dengan Israel disini dan di video kali ini seperti di judul ya jadi kita disini mau belajar bagaimana sih cara untuk melakukan speech composing dengan DAW FL Studio untuk FL Studio yang aku pakai masih FL Studio 12 belum yang FL Studio 20 karena aku belum merasa kita perlu untuk update ke FL Studio 20 menurutku FL Studio 12 ini masih cukup banget dan buktinya kalian bisa cek di speech composing yang kemarin gitu aja jadi itu opening singkatnya aja langsung aja kita ke videonya Cus Oh ya teman-teman sebelumnya aku mau minum pak dulu ingin sebelumnya ini rame oke ada suara burung-burung di belakang atau mungkin nanti ada suara motor-motor lewat ini aku recordnya siang jadi lumayan rame jalanannya jadi di maklumin aja di maafin aja fokus sama suara ku aja aku akan berusaha untuk reduce suaranya semaksimal aku ya Oke jadi kita udah sampai ke layar ya jadi untuk membuat speech composing yang pasti kalian butuh file audio dari yang pengen kalian kompos kalau disini aku taunya FL Studio bisanya mp3 ya jadi supaya di drag drop gampang kalian convert dulu ke mp3 gitu ini ini aku rekam suara ku sendiri sih yang aku nadanya random banget tekannya tuh remi fa solasidu tuh nada-nadanya enggak sesuai jadi oke aja langsung kita ke FL Studio dibuka nah kita ada sampai di apa yang namanya view playlist ya tersebut playlist dan kita drag drop audionya ke FL Studio nah jadi disini kalian bisa lihat not apa gelombang suara yang kalian bikin bikin remi fa solasidu nah itu dia aneh karena nodenya random ya kan dan di FL Studio ini ada plugin bawaan yang sudah terpasang kalau kalian mau speech composing ya di sini kalian bisa dulu ke nomor satu oke terus ini di nomor satu ya ini ada yang namanya namanya Newton nah ini adalah plugin bawaan yang bisa dipakai untuk speech composing di FL Studio terus gimana cara masukin audionya tadi ke sini oke untuk masukinnya gampang jadi disini kalian ada tombol ini ya kelihatan ya ini kan enggak tombol ini tombol sebelum bisa klik tombol apa ya sinyal yang ada di sini terus kalian pilih pitch correct sample kalian pilih dan audio kalian sudah masuk sesimpel itu sini kalian udah masuk kalian bisa setting setting di sini ada tiga setting yang paling yang harus kalian tahu ya ada center ada variation dan ada trends center ini adalah untuk memastikan bahwa nada suara kalian itu tepat persis seperti ada di sini contohnya ini kan kita bisa geser-geser tuh kan ini lokasinya ada di F lokasinya ada di E tapi ini kalau kita lihat dia garisnya nggak lurus dengan ini garisnya nggak lurus untuk meluruskan adalah caranya adalah untuk klik kanan nah dia akan auto-adjustnya jadi sama kayak sini ini kan ada garis yang dibawah ini yang tipis banget sama yang sudah diarsir warna orangnya itu enggak sama tidak sesuai jadi kita tinggal klik kanan nah jadi dia akan sesuai gitu itu kalau kita mau setting manual kalau kita mau setting semuanya langsung pas ini ada center dia akan otomatis nah seperti itu jadi dia akan otomatis sesuai dengan nadanya gitu gitu ya lalu menu yang kedua adalah variation variation ini adalah pergerakan gelombang ini kan pergerakan ada naik turun naik turun naik turun naik turun random nah di variation ini kalian bisa setting mungkin dia semakin random atau dia tidak mempunyai pola nah jadi dia lurus-lurus aja tuh kalau aku sih sukanya kayak gini jadi dia ngeditnya lebih gampang cuman ini preferensi aja sih kalian bisa edit secara manual juga dan tinggal zoom terus ini kalian bisa utak-atik ininya kalian bisa utak-atik ininya kan bisa perpanjang kalian bisa berpendek ini juga volumenya bisa dikecilin ini preferensi kalian sendiri gitu oke itu untuk variation ini kiri-kiri trans trans ini adalah perpindahan nada jadi nada-nada ini yang berpindah-perpindah katakanlah misalnya kayak gini ini nah dia akan ada kayak satu transisi gini kan kayak ini transisinya nah kalau kalian milankan dia seakan-akan jadi kayak apa ya jadi kayak robot perpindahnya tuh lancik banget beda dengan yang ini nah ini kan lebih landai jadi perubahannya lebih santai enggak kayak gini cuman lagi-lagi ini preferensi kalian bisa pilih sendiri kalian bisa atur sendiri dan ini ini kalian bisa geser-geser ke atas bawah sesuai nada kalian bisa potong juga mana potong ini saya bisa potong ya atau ini nah ini bisa potong sesuai dengan bar nya gitu atau kalian juga bisa pan perpanjang atau perpendek ya jadi ini preferensi semua jadi kalian bisa atur semuanya di Newton dan ini sudah oke banget kalian enggak perlu plugin bawaan lagi enggak perlu plugin luar enggak perlu plugin eksternal ini udah cukup banget Oke jadi ini mungkin nanti aku akan setting dulu untuk kasih contoh gimana sih contoh speech komposnya dan aku akan kembali sesuatu lagi tunggu sebentar nah oke teman-teman jadi ini adalah eh hasil speech komposku ya tadi kan ngomong doremifasolasidu tapi enggak doremifasolasidu jadi ini hasilnya kayak gini doremifasolasidu nah udah bener ya jadi doremifasolasidu dan aku juga tambahin beberapa instrumen jadi aku ada grand piano terus aku tambahin bass juga ada bassnya terus ini ada drumnya drumnya beatnya beatnya terus di pattern 3 ini aku kasih electric buat nambah-nambahin doang jadi kalau didengerin satu-satu hasilnya gini nah ini kan tadi speech komposnya terus ini piano dan bass gitu ngulang terus terus ini beatnya nah gitu ngulang terus terus ini elektriknya ngulang terus Oke simpel sih ini doang terus kalau di mainin hasilnya kayak gini oke jadi gitu simpel kalian bisa variasiin sendiri buat apa instrumen-instrumennya disini ada plugin banyak banget atau kalau dua motor atau kalau kalian mau pakai yang lain misalnya apa ya soalnya kan disini mau pakai ini juga bisa ada banyak jadi ya simpel kalian bisa pilih aja plugin yang udah ada atau kalian mau bikin sendiri juga bisa itu sekian tutorial untuk membuat speech komposin dari Yistutor semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan juga nyalain notifikasinya dan kita ketemu lagi di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya video selanjutnya Terima kasih telah menonton!